Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14 Pengumunan J2 Musashi memandang terpesona ketika matahari itu naik dan merasakan cahayanya menembus ke dalam dirinya lapun jadi termenung. Pikirnya, hanya sekali setahun matahari barn ini naik, membuat cacing ego yang mengikat manusia pada pikiran-pikiran kerdilnya mencair dan menghilang oleh cahaya yang luar biasa. Dan Musashi dipenuhi kegembiraan karena masih hidup. Ia berseru gembira di tengah fajar merekali itu, aku masih muda jembatan besar di jalan gojolapangan Rendeji, hari ke-9 bulan pertama, membaca kata-kata itu membuat darah Musashi menggelegak namun perhatiannya terganggu oleh rasa nyeri tajam dan menikam pada matahari kirinya. Ketika ia mengangkat tangan setinggi kelopak mata, kelihatan ada jarum kecil menancap pada lengan kimononya, dan ketika lebih saksama diperhatikannya ternyata ada 4 atau 5 lagi bersarang seperti potongan-potongan es kena cahaya pagi. Oh, ini dia serunya sambil mencabut satu di antaranya dan mengamata matinya. Besarnya seperti jarum jahit kecil, tapi tak berlubang, dan bentuknya bukan bulat, tapi segitiga. Anjing perempuan katanya jijik sambil menatap ke arah perahu. Aku sudah dengar tentang jarum semburan macam ini, tapi siapa sangka perempuan jelek tua itu yang menembakannya? Sungguh nyaris, rasa ingin tahu seperti biasa muncul. Ia kumpulkan jarum-jarum itu satu demi satu, kemudian ia sisipkan baik-baik dalam kerahnya, dengan maksud mempelajarinya kemudian. Ia mendengar bahwa di antara para prajurit terdapat dua aliran yang berlawanan mengenai senjata kecil ini. Yang satu berpendapat bahwa jarum itu dapat dengan efektif dipergunakan sebagai alat penangkis dengan menyemburkannya ke wajah lawan, sedangkan yang lain menyatakan bahwa itu omong kosong golongan pendukung senjata itu menyatakan bahwa kerah yang sudah sangat tua dalam menggunakan jarum itu dikembangkan dari permainan para penjahit dan pemintal yang pindah dari Tiongkok ke Jepang pada abad 6 atau 7. Sekalipun tidak dianggap sebagai alat penyerang, menurut mereka senjata itu dipergunakan sampai zaman kesogunan Ashikaga sebagai alat persiapan untuk melindungi diri terhadap lawan pihak lain Bahkan sampai menyatakan tak pernah ada teknik kuno dalam hal itu, sekalipun mereka membenarkan semburan jarum itu pernah dipergunakan untuk permainan. Mereka membenarkan, orang-orang perempuan mungkin saja bermain-main dengan itu, tapi mereka tetap menolak bahwa semburan jarum dapat dikembangkan sampai taraf dapat menimbulkan luka. Mereka juga menyatakan bahwa air ludah memang dapat menahan panas, dingin, atau keasaman tertentu, tapi sedikit saja dapat menahan rasa nyeri akibat jarum yang menusuk bagian dalam mulut. Jawaban atas pertanyaan ini tentu saja bahwa dengan latihan yang cukup, orang dapat menyimpan jarum-jarum dalam mulutnya tanpa merasa sakit dan meluncurkannya dengan lidah, dengan ketepatan dan kekuatan tinggi. Itu cukup untuk membutakan orang-orang yang tak percaya membantah. Mereka berpendapat bahwa sekalipun jarum itu dapat disemburkan dengan keras dan cepat, kemungkinan untuk dapat melukai seseorang sangat minim bagaimanapun, menurut mereka bagian wajah yang lemah terhadap serangan itu hanyalah mata, sedangkan kemungkinan jarum itu mengenai mata tidak begitu besar, biarpun dalam kondisi paling menguntungkan. Dan kerusakan yang ditimbulkannya tidaklah berarti mendengar banyak argumentasi pada waktu yang berlain-lainan, Musashi cenderung memihak orang-orang yang menyangsikannya. Tapi sesudah mendapat pengalaman sendiri, ia pun sadar bahwa penilaiannya terlampau tergesa-gesa dan bahwa penggal-penggal pengetahuan yang diperoleh secara sembarangan saja dapat terbukti sangat penting dan bermanfaat jarum-jarum itu tidak mengenai biji matanya, tapi matanya kini berair. Ketika ia sedang merabah-rabah pakaiannya untuk mencari sesuatu yang dapat dipergunakannya mengeringkannya, didengarnya bunyi kain disobek. Dan ketika ia menoleh, dilihatnya seorang gadis sedang merobek secara kain merah dari lengan baju dalamnya Akemi datang berlari kepadanya. Rambutnya tidak ditata untuk perayaan tahun baru dan kimononya acak-acakan. Ia mengenakan sandal, tapi tanpa kaus. Musashi menyipitkan mata memandang kepadanya dan bergurnam. Walau gadis itu tidak asing baginya, tapi tak dapat ia mengenali wajahnya, ini aku, Takezo, eh, Musashi, kata Akemi ragu-ragu sambil menawarkan kain merah itu. Matamu kelilipan, ya? Jangan gosok. Bisa lebih sakit. Pakai ini, Musashi menerima kebaikannya tanpa mengatakan sesuatu, lalu menutup matanya dengan kain itu. Kemudian ia menatap wajah Akemi dengan saksama, kau tak ingat aku tanya Akemi tak percaya. Kau harus ingat wajah Musashi betul-betul kosong, harus sikap dia Musashi itu membobol tanggul penahan emosi Akemi yang sudah lama terpendam. Jiwanya yang sudah demikian terbiasa dengan kesedihan dan kekejaman itu telanjur bergayut pada harapan terakhir ini, dan kini Fajar sudah menyingsing, karena itu semuanya jadi tak lebih dari hayal yang telah diciptakannya sendiri. Di dalam dadanya terbentuk gumpalan keras, dan terdengarlah ia tercekik. Sekalipun dia menutup mulut dan hidung untuk menindas sedu-sedanya, namun bahunya menggeletar tak terkendalikan lagi caranya memandang sewaktu menangis itu mengingatkan Musashi kepada sikap gadis polos di zaman Ibuki. Ketika itu anak itu menggantungkan giring-giring pada obinya. Musashi melingkarkan tangannya ke bau yang tipis dan lemah itu, kamu Akemi, tentu saja. Ya, aku ingat. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Apa yang terjadi dengan ibumu? Pertanyaan-pertanyaan Musashi itu seperti matukail, dan yang paling berat adalah penyebutan nama Oko, yang dengan sendirinya mengingatkannya pada teman lamanya. Apa kau masih tinggal dengan Matahachi? Dia mestinya datang kemari pagi ini. Apa kebetulan kau tidak bertemu dengannya setiap patah kata itu menambah penderitaan Akemi? Di dalam pelukan Musashi, tak ada lagi yang diperbuatnya selain menggelenggelengkan kepala sambil menangis, apa Matahachi takkan datang tanya Musashi lagi. Apa yang terjadi dengannya? Bagaimana aku bisa mengerti, kalau kamu cuma menangis dia, dia, dia takkan datang. Dia tak pernah, tak pernah terima pesanmu, dan Akemi pun menekankan wajahnya ke dada Musashi dan kembali menangis mengejang-ngejang. Ia ingin mengatakan, bercerita, tapi setiap gagasan mati dalam otaknya yang demam. Bagaimana ia dapat menceritakan kepada Musashi nasib ngeri yang dideritanya karena ibunya? Bagaimana mungkin ia mengutarakannya dalam kata-kata, apa yang telah terjadi di Sumioshi atau pada hari-hari sesudah itu jembatan itu bermandikan matahari tahun baru, dan semakin banyak orang berlalu lalang. Gadis-gadis berkimono baru cemerlang pergi melakukan semah yang tahun baru dikubil Kiyomizudra. Laki-laki berpakaian jubah resmi mulai melakukan kunjungan tahun baru. Hampir tersembunyi di tengah mereka itu ada Jotaro dengan rambut tautan seperti biasa. Hampir sampai tengah jembatan, baru ia melihat Musashi dan Akemi, apapula ini tanyanya pada diri sendiri. Kupikir dia bersama Otsu. Tapi itu bukan Otsu ia berhenti dan wajahnya berubah ia betul-betul terpukau. Sebetulnya tidak apa-apa, kalau tak ada orang memperhatikan. Tapi di sana mereka beradu dada dan saling peluk di jalan ramai. Seorang lelaki dan seorang perempuan saling dekap di depan umum, itu tak kenal malu. Ia tak dapat percaya bahwa orang dewasa dapat berlaku demikian memalukan, lebih-lebih sensinya sendiri yang dipujanya. Jantung Jotaro berdentam hebat. Ia merasa sedih dan sekaligus sedikit cemburu. Dan marah, begitu marah, hingga ia ingin memungut batu dan melempar mereka. Maka, aku pernah melihat perempuan itu, pikirnya. Ah, ya, dialah yang menyampaikan pesan Musashi untuk Matahachi. Ya, dia itu gadis warung teh, jadi tak heran. Tapi bagaimana pula mereka bisa saling kenal? Rasanya ini mesti ku sampaikan pada Otsu. Ia menengok ke sana kemari di jalan itu, mengintai dari susuran jembatan, tapi tak ada tanda-tanda Otsu malam kemarin, karena yakin akan bertemu Musashi hari berikutnya. Otsu mengeramasi rambutnya dan tetap jaga sampai jam-jam pertama tahun baru karena menata rambutnya secara layak. Kemudian ia mengenakan kimono hadiah keluarga Karasumaru, dan sebelum fajar ia pergi memberikan penghormatan ke Kuil Gion dan Kiyomizudera, dan akhirnya pergi ke jalan Gojo. Jotaro ingin mengawaninya, tapi ia menolak menurut Otsu, pada hari biasa tidak apalah, tapi hari ini Jotaro akan merupakan gangguan. Kamu diam di sini, katanya. Pertama, aku mau bicara dengan Musashi sendiri. Kamu boleh pergi ke jembatan sesudah hari terang, tapi tak perlu buru-buru. Dan jangan khawatir, aku berjanji akan menantimu di sana dengan Musashi, waktu kamu datang, Jotaro lebih dari sekadar jengkel. Tidak hanya ia merasa sudah cukup dewasa untuk memahami perasaan Otsu, ia pun menghargai perasaan saling tertarik antara lelaki dan perempuan. Pengalaman berguling-guling dijerami dengan koca dekoyagiyu itu belum luntur dari kenangannya, sekalipun begitu, aneh baginya bahwa seorang perempuan dewasa seperti Otsu pergi ke sana kemari bermuram doja dan menangisi seorang lelaki Tapi walau sudah berusaha setengah mati, ia tak dapat menemukan Otsu. Sementara ia sedang resah itu, Musashi dan Akemi pergi ke ujung jembatan, agaknya supaya tidak tampak terlalu mencolok. Musashi melipatkan lengan dan bersandar pada susuran jembatan. Akemi berdiri di sampingnya, memandang ke sungai. Mereka tidak melihat Jotaro ketika ia menjelingap lewat di sisi lain jembatan itu, kenapa begini lama? Berapa lama orang bisa berdoa buat kanon sambil menggirutu, Jotaro berjingkat dan menatapkan pandangan ke ujung jalan gojo sekitar 10 langkah dari tempat berdirinya terdapat 4 atau 5 pohon liu yang tak berdaun. Sering kali kawanan Bang Al Putih berkumpul sepanjang sungai itu, mencari ikan, tapi hari ini tak seekor pun kelihatan. Seorang pemuda berkuncung panjang bersandar pada cabang pohon liu yang menjulur ke tanah seperti naga yang sedang tidur di jembatan, Musashi mengangguk ketika Akemi berbisik bergairah kepadanya. Akemi membuang jauh-jauh harga dirinya dan sedang bercerita kepada Musashi tentang segalanya, dengan harapan dapat meyakinkan Musashi agar menjadi miliknya seorang. Sukarlah meneliti, apakah kata-kata yang diucapkannya menembus telinga Musashi. Musashi memang terkadang mengangguk, Tapi pandangan matanya bukan pandangan seorang kekasih yang sedang mengucapkan kata-kata manis kosong kepada kekasihnya Sebaliknya biji matanya bersinar tanpa warna dan tanpa panas, dan terpusat terus pada sesuatu. Akemi tak menyadari ini. Karena tenggelam sepenuhnya, ia sampai tercekik sedikit ketika mencoba menguraikan perasaan yang dikandungnya. Nah, demikian keluhnya, sudah ku ceritakan padamu semua yang bisa ku ceritakan. Tak ada sama sekali yang ku sembunyikan, sambil beringsut mendekati Musashi, katanya prihatin, empat tahun sudah lewat sejak sekegahara itu. Tubuh dan jiwaku sudah berubah, kemudian sambil mencucurkan air mata, tapi tidak, aku tidak betul-betul berubah. Perasaanku padamu tak berubah sedikitpun. Aku yakin betul. Kau mengerti, Musashi. Mengerti bagaimana perasaanku, M.M. M.M., cobalah kau mengerti. Aku sudah menceritakan segalanya. Aku bukan bunga liar yang tanpa dosa seperti ketika kita pertama bertemu di kaki gunung Ibuki. Aku cuma perempuan biasa yang sudah diperkosa. Tapi kesucian itu persoalan tubuh atau pikiran. Apa seorang perawan yang berpikiran cabul itu suci? Aku sudah kehilangan keperawanan gara-gara, tak dapat aku menyebut namanya, tapi gara-gara lelaki tertentu, tapi hatiku masih murni, M.M. M.M., apa kau tidak menyimpan rasa tertentu padaku? Tak bisa aku menyimpan rahasia kepada orang yang ku cintai. Aku bertanya-tanya pada diri sendiri, apa yang akan ku katakan, ketika aku melihatmu. Haruskah aku mengatakan semuanya atau tidak? Tapi kemudian jelas soalnya buatku. Tak dapat aku menipumu, biarpun aku menghendakinya. Kuharap kau mengerti. Katakanlah. Katakan kau memaafkan aku. Atau, apa menurut pendapatmu aku tercela, M.M.? Ah, kalau ku pikirkan hal itu lagi, aku jadi begitu marah. Akemi pun menurunkan wajahnya kesusuran jembatan. Oh, malu aku memintamu mencintaiku. Aku tak punya hak berbuat begitu. Tapi, tapi, dalam hatiku aku masih perawan. Aku masih menilai cinta pertamaku ini seperti sebutir mutiara. Aku belum kehilangan kekayaan itu, dan aku tak mau, tak peduli aku menjalani hidup macam apa, atau ketengah laki-laki macam apa aku tercebur tiap elai rambut di kepalanya bergetar bersama seduh sedannya. Di bawah jembatan tempat jatuhnya air matanya, sungai yang berkilauan dalam matahari tahun baru itu mengalir terus seperti impian Akemi tentang keabadian harapan, M.M. M.M., kepedihan cerita Akemi seringkali mendapat anggukan dan sambutan suara rendah, tapi Mati Musashi tetap terpusat pada titik dikejauhan. Ayahnya pernah mengatakan, kau ini tidak seperti aku. Mataku hitam, sedang matamu coklat tua. Orang bilang, kakakmu, Hirata Sogen, matanya coklat mengerikan, jadi barangkali kau meniru dia. Pada waktu itu, dalam sinar matahari yang mencondong, Mati Musashi seperti batu koral murni tak bercacat, tentunya dia, pikir Sasaki Kojiro, orang yang bersandar pada pohon liu itu. Berkali-kali ia mendengar tentang Musashi, tapi inilah untuk pertama kali ia melihatnya Musashi bertanya-tanya, siapa gerangan orang itu semenjak Mati mereka beradu, diam-diam mereka menyelidik. Masing-masing menaksir dalamnya semangat pihak lain. Dalam melaksanakan seni perang, kata orang, kita harus mengukur kemampuan musuh dari ujung pedangnya. Justru inilah yang dilakukan kedua orang itu. Mereka seperti pegulat yang saling mengukur lawan sebelum akhirnya saling cekam. Dan masing-masing punya alasan untuk memandang lawan dengan penuh kecurigaan, aku tak suka, pikir Kojiro, mendidih darahnya oleh perasaan tak suka. Ia merawat Akemi sejak menyelamatkannya dari gunung Amida yang rusak itu. Percakapan inti mantara Akemi dan Musashi mengesalkannya. Barangkali dia jenis orang yang biasa memangsa perempuan-perempuan tak berdosa. Dan Akemi. Akemi tak mengatakan tadi kemana perginya, tapi sekarang dia ada di sana, menangis di bahu seorang lelaki sedang ia sendiri ada di sini karena mengikutinya nada permusuhan dalam metu Kojiro itu tidak hilang begitu saja. Musashi menyadari terjadinya konflik sesaat yang khas itu, yaitu konflik kemauan yang timbul apabila seorang sudesha bertemu dengan sudesha lain. Dan tak ada keraguan pula bahwa Kojiro merasakan semangat menantang yang terlontar dari ekspresi Musashi, siapa dia gerangan pikir Musashi lagi. Kelihatannya dia memang jagoan. Tapi kenapa ada pandangan dengki pada matanya? Lebih baik aku mengamatinya, kehebatan kedua lelaki itu bukan bersumber pada metu mereka, tapi pada inti diri mereka. Kembang api seperti akan meloncat dari biji meti mereka. Dilihat dari penampilannya, Musashi tampak setahun atau dua tahun lebih muda dari Kojiro, tapi mungkin juga sebaliknya. Apapun kenyataannya, mereka berdua memiliki kesamaan, keduanya dalam umur yang ditandai rasa sok, yaitu bahwa mereka merasa yakin tahu segala yang mesti diketahui mengenai politik, masyarakat, seni perang, dan semua persoalan lain. Seperti anjing galak yang menggeram apabila melihat anjing galak lainnya, demikianlah Musashi maupun Kojiro. Secara naluriah masing-masing tahu bahwa pihak lain berbahaya Kojiro lah yang pertama melepaskan pandangannya, dan itu dilakukannya disertai gerutu kecil. Musashi yakin sekali bahwa ia menang, sekalipun ia merasakan ada nada ejekan dalam profil Kojiro. Lawan menyerah kepada pandangan matanya, kepada daya kemampuannya, dan ini membuat Musashi merasa bahagia, Akemi, katanya sambil meletakkan tangan ke bahu Akemi. Akemi masih terseduh-seduh. Wajahnya menempel di susuran jembatan latak menjawab, siapa lelaki di sana itu? Dia kenal kamu, kan? Maksudku pemuda yang tampak seperti calon prajurit itu. Siapa da Akemi diam saja. Sampai waktu itu, ia belum melihat Kojiro. Ketika melihatnya, wajahnya yang bengkak oleh air matu itu menjadi bingung. Oh, maksudmu orang jangkung di sana itu ya? Siapa dia oh? Dia, Anu, dia, aku tidak begitu kenal dia, tapi kamu kenal dia, kan? Ya, ya, bawa pedang sebesar dan sepanjang itu, dan pakaiannya memikat perhatian orang tentunya dia merasa sudah pemain pedang besar. Bagaimana kamu bisa kenal beberapa hari lalu, kata Akemi cepat, aku digegi tanjing, dan darah tak mau berhenti, karena itu aku pergi ke dokter, dan di situ kebetulan dia tinggal. Dia merawatku beberapa hari ini, dengan kata lain, kamu tinggal serumah dengan dia ya? Ya, aku memang tinggal di sana, tapi itu tak ada artinya. Tak ada apa-apa antara kami, bicaranya lebih tegas sekarang, kalau begitu, kukira kamu tak banyak tahu tentang dia. Apa kamu tahu namanya-namanya Sasaki Kojiro? Dipanggil juga Ganryu, Ganryu Musashi pernah mendengar nama itu. Walaupun nama itu tidak terlalu terkenal, tapi dikenal oleh para prajurit di sejumlah provinsi ternyata ia lebih muda dari yang pernah dibayangkan Musashi, dan ia memandang orang itu lagi sekarang kemudian terjadilah sesuatu yang ganjil. Sepasang lesung pipit muncul di pipi Kojiro Musashi membalas senyumnya. Namun komunikasi diam ini tidaklah penuh sinar perdamaian dan persahabatan, seperti senyum yang dipertukarkan oleh Seng Buddha dan muridnya Ananda selagi mereka meremas bunga dengan jemari mereka. Dalam senyuman Kojiro terasa cemboh menantang dan unsur ironi sementara itu, senyuman Musashi tidak hanya bersifat menerima tantangan Kojiro, melainkan juga menyampaikan kehendak yang dasyat untuk bertempur Akemi terperangkap di antara dua orang yang berkemauan keras itu. Ia hendak mulai mencurahkan perasaannya kembali, tapi sebelum terlaksana, Musashi sudah menyatakan, Nah, Akemi, ku pikir lebih baik kamu kembali ke tempat penginapanmu dengan orang itu. Sebentar lagi aku akan datang menemuimu. Jangan khawatir, betul-betul kamu akan datang, ya, tentu, nama penginapan itu Zuzu ya, di depan gara jalan Rokujo baik, sikap sambil lalu dalam jawaban Musashi itu kurang memuaskan Akemi. Ia tarik tangan Musashi dari susuran jembatan dan ia pilih penuh apa perasaan di belakang lengan kimononya. Kamu betul-betul akan datang, kan? Janji jawaban Musashi tenggelam dalam ledakan tawa yang memekakkan telinga. Ha, 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 oh, ha, 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 oh, ha, 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 oh, Kojiro membalikan tunggungnya dan pergi baik-baik, membawa kegembiraannya yang tak terkendalikan itu Jotaro memandang Masam dari ujung sana, pikirnya, tak ada yang seaneh itu ia sendiri muak dengan dunia ini, terutama dengan gurunya yang seenaknya, dan juga dengan Otsu, kemana pula perginya Otsu tanyanya lagi sambil melangkah marah ke arah kota. Baru saja beberapa langkah, terlihat wajah Otsu yang putih di antara roda-roda kereta sapi di pangkalan jalan itu. Itu dia teriaknya. Karena tergesa-gesa hendak menangkap Otsu, ia tertumbuk ke hidung sapi lain dari biasanya, hari itu Otsu mengenakan sedikit gincu. Riasannya masih sedikit amatir, tapi baunya enak, sedangkan kimononya merupakan setelan musim semi yang manis, dengan selaman pola putih dan hijau pada latar belakang merah muda. Jotaro mendekat dari belakang. Ia tak peduli tindakannya mengacaukan rambut Otsu atau mengotorkan pupur putih di lehernya. Kenapa kakak sembunyi di sini? Berjam-jam aku menunggu. Ayo ikut aku, cepat Otsu tak menjawab. Ayo, sekarang juga mohonnya sambil mengguncang-guncangkan bahu Otsu. Musashi ada di sini juga. Lihat, kakak dapat melihat dari sini. Aku marah juga sama dia, tapi biar bagaimana ayolah. Kalau kita tidak buru-buru, dia akan pergi ia pegang pergelangan Otsu dan mencoba menarik Otsu berdiri, tapi ia lihat tangan Otsu ngasah. Wah, kakak menangis Joe, sembunyilah di belakang kereta ini seperti aku. Ayolah kenapa tak usah tanya kenapa. Nah, inilah, Jotaro melontarkan kemarahannya. Inilah yang ku benci pada perempuan. Mereka suka bikin hal-hal yang aneh. Kakak selalu bilang ingin ketemu Musashi, dan di mana-mana nangis mencari dia. Tapi sekarang, ketika dia ada di depan mata, kakak putuskan sembunyi. Malahan kakak suruh aku sembunyi. Apa tidak aneh? Haoh, ketawapun aku tak bisa, kata-kata itu menyengat seperti cambuk. Sambil mengangkat matanya yang merah bengkak, Otsu berkata, jangan kamu bicara begitu, Jotaro. Aku mohon. Dan jangan kejam padaku juga. Kenapa menuduh aku kejam? Apa yang kulakukan diamlah. Dan merundukan badan di sini denganku, aku tak mau. Ada tahi sapi di tanah itu. Kakak tahu sendiri, kata orang, kalau kita nangis pada tahun baru, burung gagak pun akan menertawakan kita. Oh, aku tak peduli. Aku cuma, nah, kalau begitu aku akan menertawakan kakak. Tertawa macam samurai beberapa menit lalu itu. Ini ketawaku yang pertama pada tahun baru. Cocok buat kakak dia. Tertawalah. Tertawalah keras-keras tidak bisa, kata Jotaro sambil menghapus hidungnya. Berani bertaruh, aku tahu apa soalnya. Kakak cemburu, karena Musashi bicara dengan perempuan itu, bukan, bukan itu. Sama sekali bukan memang. Aku tahu, memang itu. Perbuatan itu bikin aku marah juga. Tapi kan masih banyak alasan lain untuk datang dan bicara dengannya. Kakak kan belum mengerti apa-apa, Otsu tidak memperlihatkan tanda-tanda akan berdiri, tapi Jotaro menyentakan pergelangannya demikian keras, hingga akhirnya ia terpaksa berdiri, berhenti teriak Otsu. Sakit. Jangan dendam begitu. Kau bilang aku tak mengerti apa-apa, padahal kau sama sekali tak mengerti perasaanku, aku tahu betul apa yang kakak rasakan. Kakak cemburu bukan hanya itu, diamlah. Ayo pergi Otsu keluar dari belakang kereta, walau wenggan. Anak itu menariknya, dan kaki Otsu mencakar-cakar tanah. Jotaro terus menarik-narik dan menjulurkan leher, melihat ke arah jembatan. Lihat kata Jotaro. Akemi tak ada lagi, Akemi. Siapa itu Akemi gadis yang diajak bicara Musashi tadi? Nah, nah. Musashi pergi sekarang. Kalau tak dikejar, dia bisa hilang. Jotaro melepaskan Otsu dan berjalan ke arah jembatan, tunggu teriak Otsu sambil melontarkan pandangan ke jembatan, untuk mendapatkan kepastian bahwa Akemi tidak terlihat lagi. Setelah yakin bahwa saingannya benar-benar sudah pergi, ia tampak puas sekali dan dahinya tidak mengerut lagi. Tapi ia kembali ke belakang kereta untuk mengeringkan matanya yang bengkak dengan lengan kimono, merapikan rumbut, dan meluruskan kimono. Cepat, Otsu seru Jotaro tak sabar. Musashi turun ke sungai. Ini bukan waktunya berdandan ke mana turun ke sungai. Saya tak tahu kenapa, tapi dia ke sana, keduanya berlari bersama ke ujung jembatan. Sambil meminta-minta maaf, Jotaro merintis jalan di tengah orang banyak, menuju susuran jembatan. Musashi masih berdiri dekat perahu tempat Osugi menggeliat-geliat mencoba membebaskan diri dari ikatan, maaf, nek, katanya, tapi rupanya matahacitakan datang sama sekali. Saya berharap dapat ketemu dengannya tak lama lagi dan mencoba mengobarkan keberaniannya. Sementara itu, nenek sendiri mesti mencoba menemukannya dan membawanya pulang sebagai anak yang baik. Itu care yang jauh lebih baik untuk menyatakan rasa terima kasih nenek kepada leluhur, daripada mencoba memotong kepala saya, ia selipkan tangannya ke bawah tikar, dan dengan pisau kecil diputuskannya talinya, kau bicara terlalu banyak, Musashi. Aku tak butuh nasihatmu. Susun pikiranmu yang mudoh itu, apa yang mau kau lakukan? Kau mau bunuh aku atau dibunuh Nadina di biru cemerlang muncul di seluruh wajah Osugi ketika ia merontak melepaskan diri dari bawah tikar, tapi ketika ia berdiri, Musashi sudah menyeberang sungai, melompat-lompat seperti kodok menyeberangi karang dan beting. Dalam waktu singkat ia sudah mencapai seberang dan mendaki puncak tanggul Jotaro melihatnya dan berteriak, lihat, Otsu. Itu dia anak itu langsung turun tanggul dan Otsu mengikuti bagi Jotaro yang cekatan, sungai dan pegunungan tak berarti apa-apa, tetapi Otsu yang mengenakan kimono bagus itu tiba-tiba berhenti di tepi sungai. Musashi tak kelihatan sekarang, tapi Otsu berdiri di situ, menjeritkan namanya berulang-ulang dengan sekuat paru-parunya, Otsu terdengar jawaban dari tempat yang tak diduga-duga. Otsu gita sampai seratus kaki dari situ ketika Otsu melihat siapa orang itu, ia berteriak, sesaat menutup wajahnya dan lari perempuan tua itu tak membuang-buang waktu, dan mengejar. Rambutnya yang putih melambai-lambai oleh angin. Otsu jeritnya dengan suara yang dapat membelah air sungai kamu. Tunggu. Aku ingin bicara denganmu perempuan tua yang curiga sifatnya itu mulai mereka-reka sendiri dalam pikirannya tentang hadirnya Otsu. Ia yakin Musashi mengikatnya karena Musashi hendak bertemu dengan gadis itu dan tak ingin kelihatan olehnya. Kemudian, demikian pikirnya, kata-kata Otsu menyinggung perasaannya dan Musashi meninggalkannya. Tidak sanksi lagi, itulah sebabnya Otsu memanggil Musashi kembali, gadis itu tak dapat diperbaiki lagi katanya. Kebenciannya pada Otsu jadi lebih besar lagi daripada kebenciannya pada Musashi. Di dalam pikirannya, Otsu sudah sah menjadi menantunya, tak peduli apakah perkawinan sudah berlangsung atau belum. Janji sudah diberikan, dan kalau calon istri ini membenci anaknya, mestinya lah membenci juga mertuanya sendiri. Tunggu jeritnya lagi, hingga mulutnya terbuka lebar dari telinga kiri ke telinga kanan. Kerasnya jeritan itu mengagetkan Jotaro yang waktu itu berada di sampingnya, maka dicengkeramnya perempuan itu, dan pekitnya, kamu mau apa? Tukang sihir tua menyingkir kamu teriak. Osugi menepiskan Jotaro. Jotaro tidak tahu siapa perempuan itu dan kenapa Otsu lari melihatnya, tapi ia merasa bahaya mengancam darinya. Sebagai anak Aoki Tanzaemon dan murid satu-satunya Miyamoto Musashi, ia tak mau disingkirkan dengan si kukurus seorang perempuan tua jelek. Oh, kau tak boleh memperlakukan aku begitu dikejarnya perempuan tua itu dan hingga pelah ia di punggungnya Osugi cepat mengibaskannya, dan sambil memitingnya dijatuhkannya tamparan keras beberapa kali. Setan kecil kamu. Ini pelajaran buat orang yang suka mengganggu sementara Jotaro berjuang melepaskan diri, Otsu berlari terus dengan pikiran kacau. Ia masih muda, dan seperti kebanyakan okang muda, ia masih penuh harapan dan tidak terbiasa menangisi nasibnya yang sial. Ia melahap setiap hari baru, seakan-akan cahaya itu bunga-bunga di kebon yang disinari matahari. Kesedihan dan kekecewaan memang menjadi kenyataan hidup, rap semuanya itu tidak membebaninya terlalu lama. Begitu pula ia tak dapat membayangkan kesenangan yang sepenuhnya terpisah dari rasa pedih tapi hari ini ia dipaksa melepaskan optimismenya, bukan satu kali, melainkan dua kali. Kenapa ia sampai datang kemari pagi ini? Demikianlah ia bertanya pada diri sendiri tak ada air mata atau kemarahan yang dapat menghilangkan guncangan itu. Setintas-lintas terpikir olehnya untuk bunuh diri, kemudian dikutuknya semua lelaki sebagai pembohong kejam. Berganti-ganti ia berang dan sengsara, benci kepada dunia, benci kepada diri sendiri, terlalu tak berdaya untuk mencari kelegaan dalam air mata ataupun berpikir dengan jelas tentang segala sesuatu. Darahnya mendidih karena cemburu, dan kegoyahan yang ditimbulkannya membuat ia mencaci diri sendiri atas begitu banyak kekurangan yang ia miliki, termasuk tak adanya sikap tenang pada waktu ini. Berulang-ulang ia menyuruh dirinya tetap tenang dan sedikit demi sedikit ia menekan berbagai dorongan dari bawah tabir harga derk yang sewajarnya dimiliki kaum perempuan dan selama gadis asing itu berada di samping Musashi, Otsu tidak dapat bergerak. Tapi ketika Akemit pergi, kesabarannya habis. Otsu merasa harus bertemu Musashi dan mencurahkan segala yang dirasakannya. Sekalipun tidak tahu di mana harus memulai, ia sudah memutuskan untuk membukakan hatinya dan menceritakan segalanya kepada Musashi tetapi hidup ini penuh dengan kecelakaan kecil. Satu langkah keliru saja, salah hitung kecil yang dibuat di tengah gejolak peristiwa dapat mengubah bentuk persoalan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun mendatang. Justru karena membiarkan Musashi lepas dari pandangan sedetik itu maka Otsu dapat ditemukan Osugi. Pada pagi tahun baru yang mulia ini, kebun kegembiraan Otsu dilanda kawanan ular ini sama dengan mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Dalam banyak mimpinya yang kacau ia sudah bertemu dengan wajah Osugi yang menatap jahat dan inilah kini kenyataan telanjang itu sesudah berlari beberapa ratus meter, Otsu kehabisan napas sama sekali. Ia berhenti dan menoleh ke belakang. Untuk sesaat napasnya berhenti sama sekali. Osugi yang berada sekitar seratus meter dari situ sedang memukuli dan mengayun-ayunkan Jotaro ke kiri dan ke kanan. Jotaro melawan, menendang tanah, menendang udara, sekali-sekali memukul kepala penangkapnya Otsu melihat bahwa sebentar lagi Jotaro berhasil menarik pedang kayunya. Dan bila demikian, pasti perempuan itu akan menghunus pedang pendeknya dan takkan menyesal menggunakannya. Pada saat itu, Osugi bukan orang yang akan menunjukkan belas kasihan. Jotaro bahkan bisa terbunuh Otsu dalam keadaan sulit luar biasa. Jotaro mesti diselamatkan, tapi ia tak berani mendekati Osugi. Osugi Jotaro memang berhasil meloloskan pedang kayu dari obinya, tapi tidak berhasil meloloskan kepalanya dari cengkeraman Osugi yang seperti catok itu. Segala tendangan dan ayunan tangannya hanya merugikan dirinya, karena semua menambah keyakinan diri perempuan tua itu, anak bandel teriaknya menghina. Apa yang mau kau lakukan? Neru kodok giginya yang merongos membuat bibirnya tampak seperti bibir kelinci, tetapi air mukanya memperlihatkan kemenangan tersembunyi. Selangkah demi selangkah ia mengingsut mendekati Otsu melihat gadis yang ketakutan itu, sifat liciknya tampil. Dalam sekejap terpikir olehnya bahwa ia menempuh jalan yang salah. Sekiranya lawannya itu Musashi, kecohan takkan mempan. Musuh di depannya sekarang Otsu, yang halus, yang pulos, yang barangkali dapat dibuat percaya akan segalanya, asalkan disampaikan dengan lemah lembut dan dengan nada tulus. Pertama ia mesti diikat dengan kata-kata, demikian pikir Osugi, dan kemudian dipanggang untuk makan malam, Otsu panggilnya dengan nada betul-betul pedih. Kenapa kau lari? Apa yang membuatmu lari begitu melihatku? Kau lari juga waktu didimaafkan, tapi masih ada mata haci yang mesti dipertimbangkan. Apa kau tak mau bertemu lagi dengannya dan bicara dengannya? Sejak dia lari dengan perempuan lain atas kemauan sendiri, menurutku dia takkan minta kamu kembali padanya. Sebetulnya aku tak suka dia melakukan sesuatu yang hanya mementingkan diri sendiri, tapi, apa-apa setidaknya kamu tak mau bertemu dengannya? Nanti, kalau kalian sudah berdua, akan ku ceritakan padanya bagaimana duduk perkaranya. Dengan begitu, aku dapat menunaikan tugasku sebagai ibu. Aku akan merasa sudah melaksanakan segalanya semampuku, saya mengerti, jawab Otsu. Dari pasir di sampingnya, seekor kepiting kecil merangkak keluar, lalu bergegas lari ke belakang batu. Jotaro menangkapnya, kemudian pergi ke belakang Osugi dan menjatuhkannya ke atas kepalanya, kata Otsu, tapi biar bagaimana, saya merasa sesudah terjadi semua peristiwa itu, lebih baik saya tidak bertemu mata haci, aku bersamamu. Apa tidak lebih baik untukmu kalau kamu bertemu dengannya dan mengutarakan segalanya ya, tapi, nah, kalau begitu lakukanlah itu. Kukatakan ini demi masa depanmu sendiri, kalau saya setuju, bagaimana kita bisa bertemu dengan mata haci. Apa nenek tahu di mana aku dapat cepat menemukan dia? Cepat sekali, kau tahu, baru-baru ini aku bertemu dengannya di Osaka. Lagi ngumbar nafsu, dan ditinggalkannya aku di Sumioshi. Tapi biasanya kalau dia berbuat seperti itu, dia akan menyesal. Tak lama lagi dia pasti muncul di Kyoto mencariku, Otsu merasa kurang enak, karena menurutnya Osugi berbohong. Tapi hanyut juga ia oleh rasa sayang orang tua itu kepada anaknya yang berensek. Namun yang menyebabkan ia menyerah sepenuhnya adalah keyakinan bahwa yang diusulkan Osugi itu benar dan wajar. Bagaimana kalau saya pergi membantu nenek mencari mata haci? Demikian tanyanya, Oh, kau mau teriak Osugi, menggenggam tangan gadis itu. Ya, saya pikir saya mesti pergi, baiklah, ikutlah denganku sekarang ke penginapan. Oh, apa ini sambil berdiri ia merabah belakang kerahnya dan menangkap kepiting itu ia gemetar, serunya, Oh, bagaimana dia bisa sampai di sini ia mengulurkan tangannya, kemudian mengibaskan kepiting itu dari jari-jarinya Jotaro yang berada di belakangnya menahan gelaknya, tapi Osugi tak dapat dikibuli. Dengan mata menyala ia menoleh dan menatap Jotaro. Perbuatanmu itu, aku yakin bukan aku. Aku tidak melakukannya, Jotaro lari mendekati tanggul menyelamatkan diri, dan serunya, Otsu, kakak akan pergi dengan dia ke penginapan, ya sebelum Otsu dapat menjawab sendiri, Osugi sudah mengatakan, Ya, dia ikut aku. Aku tinggal di penginapan dekat kaki bukit Sanen. Selamanya aku tinggal di sana jika datang di Kyoto. Kami tak butuh kamu. Kembalilah kau ke tempatmu sendiri. Baik, aku tinggal di rumah Karasumaru. Kakak datang ke sana juga, kalau sudah selesai urusannya, waktu itu Otsu merasakan penyepan kekhawatiran. Jo, tunggu ia berlari cepat naik tanggul, karena enggan melepaskan Jotaro pergi. Karena takut gadis itu akan mengubah pikiran dan melarikan diri, Osugi cepat mengikutinya, tapi beberapa saat lamanya Otsu dan Jotaro sempat sendirian, kupikir aku mesti pergi dengan dia, kata Otsu. Tapi aku akan datang ke tempat yang dipertuan Karasumaru, begitu ada kesempatan. Jelaskan semuanya pada mereka dan mohonlah tinggal di sana sampai aku selesai dengan urusanku, jangan khawatir. Aku akan menunggu kakak cari Musashi selama kau menunggu, ya nah, kesitu lagi kakak ini maunya. Waktu kakak menemukan dia, kakak semuanya. Dan sekarang kakak menyesal. Jangan kakak bilang aku tidak memperingatkan, Osugi datang dan berdiri di antara keduanya. Ketiganya berjalan kembali ke jembatan. Pandangan Osugi yang seperti jarum itu berulang-ulang menghujam ke arah Otsu. Ia tak berani mempercayai gadis itu. Walau tak sedikit pun menduga bencana yang menghadangnya, namun Otsu merasa sudah terperangkap sampai di jembatan, matahari sudah tinggi di atas pohon liu dan pinus, jalan-jalan sudah penuh orang-orang yang berbondong-bondong merayakan tahun baru, satu gerombolan besar di antaranya berkerungun di depan papan yang terpasang di jembatan, aku tak pernah dengar tentang dia, tentunya jagoan boleh juga, kalau berani menghadapi orang-orang Yoshioka. Menarik juga untuk ditonton, Otsu berhenti dan memandang, Osugi dan Jotaro juga berhenti dan memandang sambil mendengarkan bisik-bisik orang yang memantul-mantul pelan di sana-sini. Seperti riak-riak air yang digerakkan ikan-ikan mino dibering, nama Musashi menyebar ke tengah orang banyak itu ladang yang layu para pemain pedang perguruan Yoshioka berkumpul di ladang tandus yang menghadap pintu masuk Nagasaka ke jalan raya tambah. Di balik pohon-pohon yang membatasi ladang itu, kilau salju pegunungan barat laut Kyoto menyergap metu seperti kilat seorang dari mereka menyarankan membuat api, karena mata pedang mereka yang seolah tersarung menjadi semacam penyalur dingin langsung ke tubuh mereka. Waktu itu awal musim semi, hari ke-9 tahun baru. Angin dingin bertiup turun dari gunung Kinugasa. Bahkan suara burung-burung pun terdengar sedih, bagus nyalanya, kan tapi lebih baik hati-hati. Jangan sampai membakar semak, api yang berdepak detak suaranya itu menghangatkan tangan dan wajah mereka, tapi tak lama kemudian Udari Wahai mengerutu sambil mengipas-ngipas asap dari matanya. Terlalu panas sambil menatap orang yang hendak memasukkan lebih banyak daun ke api, katanya, cukup sudah. Berhenti satu jam berlalu tanpa banyak kejadian. Tentunya sudah jam 6 lebih, tanpa pikir panjang lagi mereka semua mengangkat metu ke arah matahari, hampir jam 7, Cuan Muda harus sudah di sini sekarang, ah, dia datang sebentar lagi, dengan wajah tegang mereka memandang kuatir ke jalan dari kota. Tak sedikit di antara mereka menelan Luda gelisah. Apa yang terjadi dengannya? Seekor sapi menguat memecahkan ketenangan. Ladang itu memang pernah digunakan sebagai tempat penggembalaan sapi-sapi kaisar. Di sekitarnya masih ada sapi-sapi tak terpelihara. Matahari naik lebih tinggi, membawa serta kehangatan serta bau tahi binatang dan rumput kering, apa menurutmu Musashi sudah ada di lapangan dekat rendeji mungkin, mesti ada yang melihat ke sana. Cuma sekitar 600 meter dari sini, tapi tak seorang pun mau melakukannya. Mereka terdiam kembali. Wajah mereka menyala dalam bayangan yang ditimbulkan asap. Tak ada salah pengertian tentang pengaturannya, kan tidak? Uwada menerimanya langsung dari tuan muda tadi malam. Tak mungkin ada kesalahan, Ryohei membenarkan. Betul. Aku tak heran kalau Musashi sudah ada di sana. Barangkali tuan muda sengaja terlambat untuk bikin Musashi gelisah. Mari kita tunggu dulu. Kalau kita membuat gerakan keliru dan menimbulkan kesan pada orang banyak bahwa kita memberikan bantuan kepada tuan muda, itu akan bikin malu perguruan. Kita tidak dapat melakukan sesuatu sebelum dia datang. Apa sih Musashi itu? Cuma seorang ronin. Tak mungkin dia hebat, para murid yang telah menyaksikan aksi Musashi di Dojo Yoshio kat tahun sebelumnya lain sikapnya. Tapi bagi mereka pun mustahil Seijuro akan kalah. Kesepakatan yang mereka capai adalah bahwa sekalipun guru mereka pasti menang, kecelakaan bisa saja terjadi. Dan lagi, karena pertarungan itu diumumkan luas, akan banyak penonton yang kehadirannya menurut mereka tidak hanya akan menambah wibawa perguruan, melainkan juga meninggikan nama baik guru mereka sekalipun ada perintah khusus dari Seijuro agar dalam keadaan apapun mereka tidak membantunya, 40 orang berkumpul di sini untuk menantikan kedatangannya, untuk memberikan ucapan selamat jalan, dan berjaga-jaga, barangkali saja diperlukan. Di samping woda ada 5 dari 10 pemain pedang perguruan Yoshio K yang hadir sekarang sudah lewat pukul 7. Ketenangan yang dianjurkan Ryohei pada mereka berkembang menjadi kebosanan, dan mereka mengerutu tak senang para penonton yang hendak melihat pertarungan, bertanya-tanya apakah telah terjadi kekeliruan, di mana Musashi di mana yang saptunya itu, Seijuro siapa saja samurai di sana itu barangkali mereka datang buat mendukung salah satu pihak, aneh juga pertarungan ini. Pendukungnya ada, tapi yang bertarung tak ada sekalipun penonton terus bertambah banyak, dan dengung suara manusia terdengar semakin keras, para penonton cukup berhati-hati dan tidak mendekati para pengikut Yoshio K, sedangkan para murid sama sekali tidak memperhatikan kepala-kepala yang mengintip lewat pohon miskantus yang layu, atau menonton dari cabang-cabang pohon Jotaro berjalan ke sana kemari di tengah orang banyak, meninggalkan kepulan debu di belakangnya. Dengan pedang kayunya yang amat besar dan sandal yang juga terlalu besar, ia beralih dari perempuan yang satu ke perempuan lain, memeriksa wajahnya. Tidak ada di sini, tak ada di sini, bisiknya. Apalah yang terjadi dengan Notsu? Dia tahu pertandingan hari ini, dia mesti hadir di sini, demikian pikirnya. Musashi bisa dalam bahaya. Apalah yang membuat dia tidak datang pencarian yang dilakukannya tidak membawa hasil, sekalipun ia sudah berjalan susah payah, sampai capek setengah mati. Aneh sekali, pikirnya. Aku tak melihat dia sejak hari tahun baru. Apa dia sakit? Perempuan tua jelek itu bicaranya manis, tapi mungkin juga tipuan. Barangkali dia melakukan tindakan mengerikan terhadap Otsu, soal itu menggelisahkannya bukan main, jauh lebih menggelisahkan daripada hasil pertarungan hari itu. Sebelum itu tak ada padanya perasaan was-was. Dari beratus-ratus orang yang ada di tempat itu, hampir tak seorang pun tidak mengharapkan kemenangan Seijuro. Hanya Jotaro memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan terhadap Musashi. Di matanya terbayanggunya ketika menghadapi lembing para pendekah Hozoin di dataran hanya akhirnya ia berhenti di tengah lapangan. Dan ada satu lagi yang aneh, renungnya. Kenapa semua orang ini ada di sini? Menurut papan pengumuman itu, pertarungan dilakukan di lapangan dekat Rendaiji, rupanya hanya ia seorang yang merasa heran dari tengah orang. Banyak yang berbondong-bondong terdengar suara memberengut, Hei, nak! Coba sini Jotaro mengenal orang itu. Dialah yang memperhatikan Musashi dan Akemi ketika mereka saling bisik di jembatan pada pagi tahun baru itu. Ada apa? Pak tanya Jotaro Sasaki Kojiro mendekati Jotaro, tapi sebelum bicara ia memandang Jotaro dulu pelan-pelan dari kepala sampai jari kaki. Apa bukan kamu yang kulihat di Jalan Goyo baru-baru ini oh? Jadi bapak ingat, ya waktu itu kau bersama seorang perempuan muda.